Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Alfreandra Kisah yang berjudul Pocong itu ibuku Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Wanita itu kemudian berhenti menangis saat Barok duduk di sampingnya Nah gitu dong Berhenti menangisnya Kayak anak kecil saja Sindir Barok Udah bangun Ayo Tadi aku udah lihat jalan keluar dari ladang jagung ini Atau kamu mau nginap disini Tidur sama mbak kun-kun Ih aku mah ogah Barok beranjak dari duduknya Kemudian berdiri dan menarik tangan wanita Yang sedari tadi diam saja itu Loh Tangan kamu kok dingin sekali Marni Kamu kedinginan ya Tanya Barok Ia merasakan tangan Marni sangat dingin sedingin es Iya Aku kedinginan Jawab sosok wanita itu Kemudian wajahnya mendongak menatap wajah pria Yang sedang memegang tangannya Seketika Barok melepaskan tangan yang berwarna putih-pucat itu Pria itu sangat terkejut dan ketakutan saat melihat wajah wanita Yang disangka teman wanitanya itu Wajah itu terlihat sangat seram Wajahnya pucat pasih Bola matanya hampir berwarna putih semua Sayumnya menyeringai Sebelah wajahnya rusak dan melepuh Pria itu segera berlari tunggang langgang Hingga berkali-kali ia jatuh Barok terus berlari secepat mungkin Suara tawa dari makhluk halus itu terus terdengar Seolah-olah mengikuti langkah kakinya Kunti sialat Pergi kamu Jangan ganggu aku Teriak Barok dengan memberanikan diri Padahal di dalam hatinya ia merasa sangat ketakutan Setelah cukup jauh berlari akhirnya Pria yang memakai baju serba hitam itu Kini berada di jalan dan telah keluar dari ladang jagung Akhirnya aku bisa keluar dari ladang jagung yang menyesatkan itu Seru Barok dengan nafas yang masih naik turun karena kelelahan Pria yang tubuhnya penuh dengan tato itu kemudian memilih untuk berjalan Tidak sanggup rasanya jika harus untuk berlari lagi Aduh Cik Marni kemana ya Apa dia masih tertinggal di dalam ladang jagung itu Ah pasti dia sudah duluan keluar dari ladang jagung itu Dia itu wanita kuat Wonder Woman Kayaknya setan juga bakal takut sama dia Barok berbicara pada dirinya sendiri Kemudian ia memutuskan untuk terus berjalan menuju rumah penduduk Yang ia titipkan mobilnya itu Setelah berjalan cukup jauh akhirnya Barok sampai juga di rumah penduduk itu Tadinya pria itu memiliki niat untuk menumpang tidur di rumah itu Dan saat pagi menjelang Ia berniat untuk kembali ke ladang itu untuk mencari Marni Namun saat ia melangkahkan kakinya untuk masuk ke pekarangan rumah itu Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Marni Sedang berjalan menuju ke arahnya Dengan rambut kusut dan baju yang kotor Astaga Apa kuntilanak itu juga mengikuti aku sampai sini Rasa takut itu sedikit berkurang Karena saat ini ia sedang berada di pemukiman warga Tidak terlalu sepi seperti saat di ladang jagung tadi Tunggu tunggu Tapi pria itu kemudian melihat ke arah kakinya Kaki dari wanita itu menapak ke tanah Itu artinya wanita itu berjalan ke kaki tidak melayang Seperti saat ia bertemu dengan kuntilanak di ladang jagung tadi Kakinya menapak ke tanah dan dia berjalan Kemudian matanya melihat ke atas Bajunya kotor sekali Rambutnya juga cak-cakan gitu Itu sih bukan kayak kuntilanak lagi Tapi kayak orang gila yang gak mandi berhari-hari Tiba-tiba Barok tertawa terbahak-bahak melihat penampilan wanita Yang ternyata itu marni Sedang berjalan ke arahnya Barok Terlihat dari wajahnya jika wanita itu sedang marah Matanya melotot menatap laki-laki yang sedari tadi Sedang menertawakannya Kurang ajar kamu Barok Laki-laki kamu ninggalin aku Awas kamu Wanita yang kini penampilannya acak-cakan itu berlari mendekati Barok Kemudian langsung menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi Ampun, ampun Tadi aku udah cari kamu kemana-mana Teriak-teriak panggil nama kamu Tapi gak nongol juga Malah yang nongol itu kembaran kamu Terus pake ngejar aku lagi Protes Barok Sembari terus mencoba menghentikan serangan dari Marni Marni menautkan kedua alisnya Kemudian berhenti memukuli Barok Kembaran aku Siapa? Aku mana ada punya kembaran? Tanyanya penasaran Itu, Mbak Kun Kun Barok tertawa terpinggal-pinggal saat mengatakan jika kembaran dari Marni adalah kuntilanak yang mengejarnya tadi Marni semakin kesal dan marah kepada lelaki yang sedari tadi menertawakannya itu Kurang ajar kamu Barok Dasar lelaki-lelaki gak guna Ngatain aku mirip kuntilanak Dasar Barok Kokok Kalau aku mirip kuntilanak Maka kamu adalah gendurho Kurang ajar kamu Barok Marni terus aja memukul Barok tanpa ampun Sehingga membuat sekujur tubuh pria itu kesakitan Ampun, ampun Marni Iya, iya Aku pinta maaf Kamu gak mirip sama kuntilanak kok Tadi aku cuma bercanda saja Kamu itu mirip sama Rani Mugirje Artis India yang cantik itu Sumpah deh Kamu mirip banget sama dia Apalagi kalau kamu cukit India kayak dia Bah, Rani Mugirje sih lewat Mending Marni kemana-mana Barok berusaha membual Agar wanita bertubuh montok itu menghentikan aksin anarkisnya Benar saja saat Marni dibilang mirip artis India yang cantik itu Seketika ia menghentikan pukulannya Benar mas Aku mirip sama Rani Mugirje yang cantik itu Tanya Marni dengan mata berbinar-binar Ia sengaja mengedipkan matanya Iya beneran Apalagi kalau kamu joget-joget Terus muter-muter sambil menggoyangkan pinggulnya Dah Rani Mugirje sih Berlindingkan terpal tidak ada atapnya sama sekali Di daerah itu masih terlihat sangat kuno Jarang ada rumah penduduk yang memiliki kamar mandi di dalam rumahnya Disana Tunjuk Marni Oh gak, nanti ada yang ngintip lagi Gak akan ada yang ngintip Kan ada Barok yang jagain Marni dari luar Seru Barok sembari mengedipkan matanya Iya, yang ada nanti justru kamu yang ngintip aku mandi Bibirnya maju ke depan beberapa senti Membuat Barok semakin gemas melihatnya Kalau perlu Aku ikut mandi di dalam juga gak apa-apa Tangannya menjawil dagu milik Marni Marni tersenyum malu-malu Ih, kamu ini Gak ada bosan-bosanya mandi bareng sama aku Ingat Ini desa orang Apa kamu mau digerbek sama warga, ah? Ini udah malam Marni bohai Orang-orang udah pada tidur Ayolah Udah lama juga kita gak anu-anu Apa kamu tidak rindu, ah? Apalagi malam ini anginnya cukup kenceng Kayaknya seru deh Anuan-anuan di ruang terbuka seperti ini Berasa ada sejuk-sejuknya gitu Barok terus aja menggoda Marni Entah mengapa tiba-tiba saja nalurinya sebagai lelaki bangkit Saat melihat tubuh seksi milik Marni Wanita yang memiliki tubuh montok itu Memang seringkali memakai pakaian yang ketat Sehingga menonjolkan aset berharganya yang terlihat besar dan montok itu Mungkin karena malam itu juga cuaca di pedesaan itu sangat dingin Angin berembus cukup kencang Sehingga membangunkan aset berharga milik Barok Ayolah sayang Mau ya mau Goda Barok lagi Tangannya menjawil aset berharga milik Marni yang menonjol itu Dengan suaranya yang mulai sedikit serak Seketika Marni merasa panas di sekujur tubuhnya Wanita itu pun merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Barok Tanpa banyak bicara lagi Kedua manusia yang sedang terbakar napsunya itu berjalan masuk ke dalam kamar mandi Yang hanya berdinding terpal itu Barok mulai melucuti pakaiannya Hanya tinggal celana panjangnya saja yang masih melekat di tubuhnya Kemudian wajah lelaki itu mulai mendekati wajah Marni Ia hendak mencium bibir Marni yang merah merekap Namun saat keduanya sedang merasakan kenikmatan saling menautkan kedua bibirnya Tiba-tiba kedua mata milik Barok menangkap sesuatu yang sangat menyeramkan Yang ada di balik tubuh wanita yang sedang ia jama itu Ia melihat sosok kuntilanak lagi yang memiliki wajah seram Sama seperti saat ia melihatnya di ladang jagung tadi Seketika Barok langsung melepaskan tautan bibirnya dari bibir Marni Dan langsung berteriak Kuntilanak Barok langsung berlari tunggang-langgang dengan bertelanjang dada Meninggalkan Marni yang masih berada di dalam kamar mandi itu Wanita itu bingung Kenapa Barok tiba-tiba berlari meninggalkan dirinya Padahal ia sedang merasakan kenikmatan yang diberikan oleh laki-laki bertubuh kekar itu Barok, kamu mau kemana? Lagi enak-enak, nyaman kabur aja Protes Marni Ia tidak menyadari jika di belakang tubuhnya Berdiri sosok menyeramkan yang sedang menatap ke arahnya Beralih ke Ilham Ilham, kamu ini kemana saja? Tante sangat mengkhawatirkan kamu Saat ini mereka sudah berada di rumahnya Ceritanya panjang, tante Ayo ceritakan pada tante Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu dan Tari? Kemudian Ilham menceritakan semuanya kepada tantenya Dari awal ia masuk ke dalam hutan hingga bertemu dengan orang jahat Yang bernama Padarta Nina yang mendengar itu sangat terkejut Wanita itu sangat bersyukur karena ponakannya masih diberi keselamatan Dari maut yang mengejarnya Setelah Ilham menceritakan semuanya Kini giliran lelaki muda itu yang bertanya kepada tantenya Mengapa bisa tantenya itu diculik oleh Barok dan Marni? Nina sangat mengkhawatirkan Tari dan Ilham Kemudian wanita berjilbab itu nekat datang menemui Budi di rumahnya Setelah bercerai dengan Marni Budi memilih untuk membuka toko sembako di rumahnya Dan berhenti dari pekerjaannya sebagai sopir truk Karena pria itu tidak bisa meninggalkan Sela sendirian di rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Budi Saat itu Budi baru saja akan menutup tokonya Karena hari sudah sore Setelah berbahasa basi dan memperkenalkan dirinya Nina langsung mengatakan kepada Budi Apa yang sudah dilakukan oleh Marni kepada Tari selama ini Sejauh ini Budi memang tidak terlalu kenal dengan Nina Namun ia tahu jika Nina adalah wanita soleha Karena Nina adalah seorang anak yai yang terkenal di daerah itu Awalnya Budi sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nina kepadanya Namun setelah berpikir Untuk apa Nina membohonginya Pria itu sendiri sering mendengar cerita dari Tari Jika Nina sangat baik kepadanya Kini Budi percaya dengan cerita dari Nina Saya tidak menyangka Jika Marni tega berbuat itu kepada putri saya Untung saja saya sudah bercerai dengannya Selain menceritakan semua tentang kelakuan Marni terhadap Tari Nina pun memberitahu tentang perginya Tari dari rumahnya Namun ia meyakinkan Budi Jika ponakanya sedang mencari keberadaan Tari dan pasti akan menemukannya Nina belum bisa menceritakan kecurigaan ilham kepada Marni Yang membunuh Ningsik Karena belum memiliki bukti yang kuat Tanpa sepengetahuan Nina dan Budi Ternyata sore itu Marni berada tidak jauh dari rumah Budi Wanita itu sengaja datang untuk menemui putrinya Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Nina yang sedang dengan mantan suaminya Dan mengadukan semua kejahatannya kepada Budi Marni segera pergi meninggalkan rumah itu Menuju mobil milik Barok Yang sedang menunggunya di pinggir jalan Wanita itu segera melaporkan apa saja yang ia dengar dari pembicaraan Budi dan Nina kepada Barok Dua orang jahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Nina besok pagi Keesokan paginya Nina yang hendak pergi untuk mengajar Tiba-tiba saja ada yang membekap mulutnya dan langsung menyeretnya ke dalam mobil tua milik Barok Budi berniat untuk melaporkan ke polisi setelah mendengar cerita dari Nina Namun peria itu terlihat masih bingung karena tidak punya bukti apapun tentang kejahatan yang dilakukan oleh Marni dan Barok Semoga saja Ilham bisa segera menemukan Tari Setelah itu aku akan membawa Ilham ke kantor polisi Untuk memberi pernyataan jika ia adalah saksi saat Marni akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tari Kita tunggu Tari pulih dulu Tante Setelah itu kita ajak Tari untuk bertemu dengan ayahnya Kasian juga Pak Budi Dia pasti sangat mengkhawatirkannya Iya kamu benar Ilham Setelah beberapa hari kemudian akhirnya Tari sudah bisa diajak bicara lagi Gadis santik itu mengalami trauma Namun karena ketelatenan Nina merawat Tari Akhirnya Tari bisa pulih kembali Nina memberi saran kepada Ilham untuk membawa Budi ke rumahnya Untuk bertemu dengan Tari Ilham lebih baik kamu buat saja Pak Budi ke sini Tante takut jika Tari harus keluar Takut bertemu dengan Barok dan Marni Iya Tante benar Kalau begitu Ilham akan menjemput ayahnya Tari ke rumah ini Ya sudah kamu hati-hati di jalan Pagi-pagi sekali Ilham pergi mengendarai mobilnya menuju rumah Budi Yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah tantanya Setelah setengah jam berlalu Kini Ilham sudah berada di depan rumah Budi Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui jika Budi sudah tergeletak bersimbah darah di depan kamarnya Pintu rumah itu dalam keadaan terbuka Para warga sudah berkumpul mengerumuni rumah Budi Ingin melihat jasa tetangganya yang begitu mengerikan Lehernya seperti digorok oleh benda tajam Darah segar masih keluar dari lehernya Itu artinya Budi belum lama meninggal Ilham segera menelpon polisi dan pihak ambulan Untuk membawa dan mengotopsi mayat Budi di rumah sakit Dokter muda segera memberi kabar pada Nina Jika ayahnya Tari sudah meninggal dengan keadaan yang sangat memprihatinkan Namun ia berpesan kepada tantanya itu untuk tidak memberitahukan dulu kepada Tari Gadis itu baru saja sembuh dari rasa traumanya Ilham tidak mau memperburu keadaan Tari yang baru saja pulih itu Jasad Budi kemudian dibawa oleh pihak ambulan menuju rumah sakit Sementara itu polisi terus memeriksa keadaan tempat kejadian Saat itu juga Ilham langsung berpikir jika pelakunya adalah Marni dan Barok Kedua orang jahat itu pasti takut jika Budi akan melaporkan mereka berdua ke polisi Sebelum Budi melaporkan ke polisi Marni dan Budi secepat mungkin menghilangkan nyawa terlebih dahulu Malam itu Marni sengaja datang ke rumah Budi dengan alasan Untuk menjenguk Sela yang memang sudah lama tidak bertemu dengannya Marni membawa beberapa makanan kesukaan Sela dan juga tentu saja untuk mantan suaminya itu Tanpa ada rasa curiga sedikit pun pada Marni Namun saat Marni datang Budi lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya Tidak berniat sedikit pun untuk menemui mantan istrinya yang jahat itu Setelah kepergian Marni, Sela membujuk ayahnya untuk makan bersama pemberian dari Marni Untuk membuat putri sulungnya senang Akhirnya Budi mau makan bersama dengan Sela Beberapa jam kemudian keduanya tiba-tiba tertidur dengan sangat pulas Dan di saat itulah kedua orang yang berhati iblis itu menjalankan aksinya untuk membunuh Budi Sebelum Marni dan Barok menjalankan aksinya untuk membunuh Budi Mereka berdua terlebih dahulu membawa Sela menuju mobilnya Kedua manusia berhati iblis itu menggorok leher Budi dengan pisau yang sangat tajam Tanpa adanya perasaan, Marni sendirilah yang menggorok leher mantan suamnya itu dengan kejam Kamu memang tidak bisa aku miliki mas Karena itu, kamu pun tidak boleh dimiliki oleh wanita manapun Kamu adalah milikku selamanya Wanita berhati iblis itu kemudian langsung menggorok leher Budi dengan kejamnya Tanpa ada rasa kasihan atau takut sedikit pun Setelah leher Budi hampir putus, kemudian wanita itu tertawa terbahak-bahak seperti orang Yang sedang kerasukan setan Apa? Kamu serius Ilham? Lalu siapa yang tega melakukan perbuatan keji itu? Nina terkejut saat mendengar kabar dari ponakanya yang mengatakan Jika Budi telah meninggal dengan mengerikan karena dibunuh Padahal baru saja kemarin ia bertemu dengan Budi untuk membicarakan tentang Tari Tante, tolong jangan katakan dulu masalah ini kepada Tari Kasian, Tari Dia pasti sangat sok mendengar kabar jika ayahnya telah meninggal karena dibunuh Masalah ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian Nanti aku ceritakan jika sudah sampai di rumah Ya, Tante tidak akan memberitahukan kabar ini dulu kepada Tari Kasian Tari Ia belum sempat bertemu dengan ayahnya Ia pasti sangat merasa sedih Tante, tidak bisa membayangkannya Ya sudah Tante Ilham harus segera ke rumah sakit untuk memantau hasil otopsi Kamu hati-hati Ilham Ya Tante, pasti Assalamualaikum Waalaikumsalam Nina segera menutup teleponnya kemudian berjalan menuju kamar Melihat keadaan Tari yang sedang tertidur dengan pulas Kasian sekali nasib kamu Tari Belum juga kamu bertemu lagi dengan ayahmu Sekarang ayahmu sudah meninggal Nina berbicara di dalam hatinya Wanita berhati lembut itu tidak mau mengganggu istirahat gadis malang itu Tidak terasa air matanya menetes hingga mengenai lengan Tari Gadis itu kemudian terjaga Membuka matanya dengan perlahan Ia sangat terkejut saat melihat wanita yang selama ini sangat baik kepadanya itu Sedang menitikan air matanya sembari mengelus lenganya Ibu, ibu kenapa menangis? Tanya Tari Seketika Nina langsung menghapus air matanya dengan asal Eh Tari, kamu sudah bangun sayang Gimana keadaanku sekarang? Apa sudah lebih baik? Nina mencoba mengalihkan pembicaraan Tari tersenyum kemudian ia mengangkat tubuhnya Bangun dari tempat tidur dan mengambil posisi duduk Tari baik-baik saja Ibu tidak perlu khawatir Tolong katakan sama Tari Tadi, Bu Nina kenapa menangis? Apa yang terjadi, Bu? Tidak apa-apa sayang Tidak ada yang terjadi Ibu hanya merasa kasian sama Tari Harus mengalami kejadian yang mengerikan Waktu itu bersama Ilham Hanya itu Jawab Nina dengan sedikit gugup Hanya itu Tari memincingkan matanya Seperti curiga pada Bu Nina yang sedang menyembunyikan sesuatu darinya Terlihat Nina menganggukan kepalanya Iya, hanya itu Tari Tidak ada yang lain Memangnya ada apa sayang? Hmm? Tadi Tari mimpi tentang ayah Jawab Tari dengan suara pelan Ayah? Nina sedikit terkejut Tiba-tiba air matanya menetes Sehingga membuat Tari semakin bingung Lalu menganggukan kepalanya Iya, tadi Tari mimpiin ayah Lalu? Di dalam mimpi itu Ayah terlihat sangat gagah dan tampan Wajahnya bercahaya Ayah memakai baju serba putih Kemudian ayah menghampiri Tari Dan langsung memeluk Tari dengan sangat erat Ayah mencim kening Tari sangat lama Seolah ayah akan pergi untuk selamanya Dan gak akan bertemu lagi dengan Tari Tidak terasa mendengar cerita Tari Tentang mimpinya itu Nina tidak kuasa menahan air matanya Yang lolos begitu saja dari kelopak matanya Lalu Ayah mengatakan sesuatu pada Tari Seolah itu adalah sebuah pesan terakhir untuk Tari Tari menceritakan dengan detail isi dari mimpinya kepada Nina Termasuk pesan yang disampaikan Budi kepada Tari Tari sayang Maafkan ayah anak Tari sudah besar Jaga diri baik-baik Maafkan ayah yang tidak bisa selalu disamping Tari Saat Tari membutuhkan ayah Ayah tidak bisa mendampingi Dan melindungi Tari Perbuatan jahat ibu tirimu Selamat tinggal Tari Maafkan ayah Tari harus jadi gadis yang kuat dan mandiri Maafkan ayah Tari Nina semakin terisak mendengar perkataan Tari Wanita yang selalu menutup kepalanya dengan jilbab itu Tidak kuasa menahan air matanya Nina benar-benar merasa sedih dan kasihan kepada gadis cantik Yang kini ada di hadapannya Saat ini Tari benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini Sejak kecil gadis itu tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri Selalu disiksa oleh ibu dan kakak tirinya Dan sekarang Tanya yang seharusnya ada Melindunginya Kini telah meninggal dengan cara yang tragis Malah sekali nasib kamu Tari Nina berbicara di dalam hatinya Bu Ibu kenapa menangis lagi Ada apa sebenarnya bu Katakan sama Tari Tidak ada Tari Tidak ada apa-apa Ibu hanya merasa sedih saja mendengar perkataan Tari tadi Sekarang lebih baik Tari bersiap-siap dulu ya Ibu sudah menyiapkan air hangat di kamar mandi Nina hendak beranjak dari duduknya Namun tangannya ditahan oleh Tari Memangnya kita mau kemana bu Nanti saja ibu katakan Tari bersih-bersih saja dulu ya Tanpa menunggu jawaban dari Tari Nina segera keluar dari kamar Dan menuju kamarnya Di dalam kamarnya Nina menumpahkan kesedihannya Tidak kuasa melihat wajah Tari yang lugu Gadis itu harus merasakan cobaan hidup seberat ini Keadaan rumah Budi kini sudah sepi Para warga yang penasaran dengan kejadian yang menimpa tetangganya itu Kini sudah pergi satu persatu meninggalkan rumah itu Kini hanya tinggal Ilham yang masih berada di dalam Ia berusaha untuk mencari bukti Siapa tahu ada bukti yang tertinggal di tempat kejadian Cukup lama Ilham berada di tempat itu Setelah dirasa cukup Akhirnya Ilham memutuskan untuk pergi menuju rumah sakit Namun tiba-tiba Kedua netranya menatap sesuatu benda yang sedikit berkilau Apa itu? Dokter muda itu mengurungkan langkah kakinya Kemudian ia memincingkan matanya Untuk melihat lebih jelas benda apa yang ada di lantai itu Benda itu kecil dan sudah menyatu dengan darah yang mengental Ilham ingin sekali mengambil benda itu Namun ia tidak mau gegabah Jika dirinya mengambil benda itu dengan tangannya Ia takut justru sidik jarinya berada di benda tersebut Dengan cepat Ilham merogoh ponselnya dan menelpon seseorang Halo pak, sepertinya ada sebuah petunjuk baru Saya baru saja melihatnya Tapi saya tidak berani menyentuhnya Apakah bapak bisa ke tempat TKP saat ini juga? Saya takut pembunuh itu segera menyadarinya Siap, saya ke sana sekarang juga Dokter muda yang memiliki indera ke-6 itu terus berjaga-jaga di dalam rumah itu Ia takut jika si pembunuh itu segera menyadari Jika ada barangnya yang tertinggal di tempat kejadian Semoga saja polisi itu bisa segera datang Dan mengamankan barang bukti itu Dan segera menangkap siapa pelaku dari pembunuhan ayahnya Tari Sementara itu di base camp milik Barok Marni terlihat sangat gelisah Wanita bertubuh montok itu sepertinya sedang mencari sesuatu yang hilang di jarinya Barok yang melihatnya merasakan bingung Kamu kenapa Marni? Sebenarnya kamu ini sedang mencari apa? Kenapa kamu panik begitu ah? Barok, kamu lihat cincin aku nggak? Tanya Marni dengan mimi wajah yang terlihat sangat khawatir Cincin apa? Barok terlihat semakin bingung Cincin pernikahan aku dengan Mas Budi Alah, cincin murah begitu saja kamu cari Nanti aku akan membelikan cincin baru Untuk kamu yang jauh lebih mahal Dan lebih bagus dari cincin pemberian si Budi Kalau aku menang judi tapi Bukan itu masalahnya Tadi sebelum aku menggorok leher Mas Budi Cincin itu masih ada di jariku Tapi sekarang aku baru ingat kalau cincin itu sudah tidak ada di jariku Atau jangan-jangan Cincin itu jatuh waktu aku menggorok leher Mas Budi Budi lagi Aduh gawat ini Barok Apa kamu bilang? Itu artinya kamu meninggalkan jejak di tempat kejadian itu? Kamu gila Marni Jadi kita harus bagaimana Barok? Aku nggak mau ditanggap polisi Terus dipenjara Eh, aku nggak mau Marni terlihat sangat panik Wanita yang memiliki hati busuk itu terlihat sangat ketakutan Kamu tunggu disini Aku akan melihat keadaan rumah itu Semoga saja pihak polisi tidak menemukan cincin kamu itu Tanpa menunggu jawaban dari Marni Barok segera mengambil konci motornya Dan bergegas pergi menuju rumah Budi Sementara itu Ilham terus gelisah menunggu kedatangan polisi Yang tidak juga datang Laki-laki muda itu takut jika pembunuhnya datang kembali Untuk mengambil barang bukti itu Beberapa menit kemudian Ternyata Barok lah yang lebih dulu datang ke rumah Budi Dengan mengedap-ngedap Pria berkato itu Memasuki pekarangan rumah Budi dari belakang rumahnya Suasana di tempat itu sudah sangat sepi Jadi ia merasa semuanya aman Barok berhasil masuk lewat pintu belakang rumah Budi Yang memang tidak dikunci Ia belum menyadari jika di dalam sana ada Ilham Yang sedang berjaga-jaga Siang Sedang apa anak muda itu masih berada di sini Umat Barok di dalam hatinya Pria yang bertubuh kekar itu memutar otaknya Bagaimana caranya agar bisa mencari cincin kekasihnya Yang tidak sengaja tertinggal di tempat ini Matanya terus menyapu seluruh ruangan tersebut Tiba-tiba kedua netranya menangkap benda yang sedikit berkilau Di antara darah yang mengenang di lantai Lah itu dia cincinnya Sial Cincin itu berada dekat dengan Ilham Dokter muda itu semakin gelisah karena polisi tidak juga datang Ilham memiliki ide untuk memotret cincin itu Setidaknya ia memiliki bukti jika cincin itu ada di antara genangan darah korban Bisa jadi cincin itu adalah milik si pembunuh ayahnya Tari Sepertinya pembunuhnya adalah seorang wanita Terlihat dari cincinnya Itu pasti milik pembunuh itu Barok merasa sangat marah saat ia melihat Ilham mengambil gambar cincin milik Marni Yang menyatu dengan darah korban Kurang ajar Berani-beraninya anak muda itu mengambil gambar barang bukti Kalau begitu caranya Aku juga harus menyelanyapkan anak muda itu Dia sungguh sangat berbahaya untuk aku dan juga Marni Barok berjalan keluar dengan perlahan Memastikan jika tempat itu tidak ada siapa-siapa Pria berkulit sahuh matang itu kemudian menutup wajahnya dengan sabu tangan Yang selalu dibawa Lalu menutup kepalanya dengan topi hitam Kemudian ditutup kembali oleh jaket hoodie yang ia kenakan Semua itu agar Ilham tidak mengenali wajahnya Dengan jalan mengedap-ngedap Barok masuk ke dalam rumah Budi Pria itu hendak mengambil cincin milik Marni Yang tidak sengaja jatuh saat wanita jahat itu Melakukan aksi menggorok leher mantan suaminya Ah itu dia polisinya Akhirnya datang juga Dan pastinya Barok mendengar ucapan Ilham Pria itu buru-buru mengambil cincinnya sebelum polisi itu datang Namun sialnya kakinya menabrak kursi Sehingga menimbulkan suara yang membuat Ilham menoleh ke sumber suara tersebut Eh siapa kamu? Padahal sedikit lagi tangan Barok meraih cincin itu Namun pria itu terkejut saat Ilham memergokinya Dokter muda itu segera berlari untuk menangkap pria yang memakai hoodie hitam Namun gerakannya kalah cepat Barok segera memukul wajah Ilham Tubuhnya yang jauh lebih besar dari tubuh Ilham Sehingga membuat lebih muda untuk mengalahkan lelaki muda itu Ilham terjengkang ke belakang Darah segar keluar dari sudut bibirnya Lelaki muda itu kemudian bangkit dan Akhirnya Ilham berhasil memukul wajah sang pria yang menutup wajahnya dengan sapu tangan itu Sama seperti Ilham Pria itu pun terjengkang ke belakang karena saking kerasnya pukulan Yang diberikan oleh Ilham kepadanya Tama membuang waktu karena pria itu sadar jika ada polisi lagi yang datang ke rumah itu Segera Barok meraih cincin itu Namun saat cincin itu sudah berada di tangannya Tiba-tiba Ilham menendang tangan Barok dengan keras Sehingga cincin itu terlempar jauh entah kemana Kurang hajar Tangannya terangkat ke atas Sendak memukul kembali wajah Ilham yang sudah bebak belur Namun kedatangan polisi kali ini mengurungkan niat Barok Untuk menghajar kembali lelaki muda itu Jangan bergerak Teriak polisi sembari mengarahkan pistol ke arah pria yang memakai baju serba hitam itu Tanpa menunggu lama lagi Barok segera pergi Berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu Persetan dengan cincin itu Yang ada di dalam pikirannya saat ini Ia harus segera pergi dari tempat itu Dan menyelamatkan dirinya sendiri Ia tidak mau tertangkap oleh polisi Dan akhirnya harus mendekam di balik jeruji penjara Polisi segera menembakkan pelurunya dan DAK Peluru itu akhirnya tepat mengenai lengan sebelah kiri pria bertato Yang kini ingin mencoba melarikan diri Namun pria itu tidak mau mengalah begitu saja Ia terus berlari sekuat tenaga Meskipun ia harus menahan sakit yang teramat sangat Pada lengannya yang kini mulai mengeluarkan darah segar itu Kejar dia! Seru salah satu polisi yang tadi menembaknya Sementara itu polisi yang lain segera mencari cincin yang tadi sempat terjatuh entah kemana Dibantu dengan ilham Dokter muda itu pun ikut mencari keberadaan cincin itu Cincin itu harus ketemu Karena itulah satu-satunya bukti Siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan ini Akhirnya cincin itu ditemukan oleh pihak polisi Itu dia cincinnya Apakah benar ini dia cincin yang dimaksud? Tanya salah satu pria yang memakai seragam polisi itu Ia mengagukan kepalanya Betul pak Jawabnya kemudian Polisi itu segera mengamankan barang bukti berupa cincin itu ke dalam tempat yang sudah disediakan Kalau begitu saya akan membawa barang bukti ini ke kantor polisi sekarang juga Biarkan tim saya yang mengejar pria itu Saya permisi Terima kasih atas bantuannya Ya sama-sama pak Segera kabari saya jika pihak polisi sudah mengetahui Siapa pemilik dari cincin tersebut Siap Polisi itu segera meninggalkan tempat itu dan kembali menuju kantornya Untuk segera mencari tahu siapa pemilik cincin tersebut Semoga para polisi itu segera menemukan siapa pembunuh ayahnya Tari Kumam Ilham Barok terus berlari sekuat tenaga hingga akhirnya ia berhasil menuju motornya Yang tergeletak cukup jauh dari rumah Budi Pria bertato itu segera menyalakan mesin motornya Dan melaju secepat mungkin dari kejaran para polisi tersebut Lagi-lagi pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato itu berhasil kabur dari kejaran polisi Bagaimana ini Apa yang harus aku lakukan untuk saat ini Polisi itu pasti sudah menemukan cincin itu Dan akan segera mengetahui siapa pembunuhnya Astaga Apa yang harus aku lakukan Sial Lenganku terasa sangat sakit sekali Tidak mungkin aku pergi ke rumah sakit Itu sama saja aku bunuh diri Ya ampun Bagaimana ini Semoga saja Barok bisa menemukan cincin itu Awas saja kalau dia tidak bisa menemukan cincinnya Aku akan menggorok lehernya seperti aku Menggorok leher mantan suamiku Marni berbicara pada dirinya sendiri Tanpa ia sadar ternyata Sela mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut sang ibu Gadis cantik itu tidak menyangka jika ibu kandungnya sendiri Taiga melakukan hal jahat itu kepada ayahnya Tidak aku pasti salah dengar Tidak aku pasti salah dengar Mama tidak mungkin Taiga membunuh ayah Apalagi sampai menggorok lehernya Aku pasti tadi salah dengar Gumam Sela Saat ini ia berada di dalam kamar Saat terbangun gadis itu terkejut karena tiba-tiba terbangun di tempat asing Kemudian gadis yang hanya berbeda satu tahun dengan tari itu Hendak berjalan keluar kamar untuk mencari tahu di mana ia sebenarnya Namun baru saja Sela membuka pintu kamar itu Ia melihat mamanya sedang berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang panik Dan ia mengurungkan niatnya untuk keluar kamar saat tiba-tiba Marni berbicara sendiri dan membuat Sela terkejut setengah mati Mama Gadis yang memiliki rambut panjang itu menatap wajah sang ibu dengan rasa takut Entah mengapa saat ini ia seperti tidak mengenali ibu kandungnya sendiri Marni terkejut mendengar ada orang yang menganggilnya Pasalnya saat ini wanita yang bertubuh montok itu sedang merasakan panik yang luar biasa Kemudian ia mengelah nafas panjang Lalu berjalan menghampiri putri kesayangannya Namun apa yang terjadi Sela justru berjalan mundur seperti takut melihat dirinya Sela, kamu kenapa sayang? Kenapa kamu melihat mama seperti melihat hantu saja? Memangnya ada yang salah dengan mama? Marni tampak semakin bingung Melihat ekspresi wajah putrinya Yang ketakutan saat ia mendekatinya Jangan dekat-dekat mah, mama jahat, kamu bukan mamaku Teriak Sela histeris Air matanya berjujuran membasahi pipinya yang mulus Marni mengerutkan keningnya Tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh putri kesayangannya itu Maksud kamu apa Sela? Kenapa kamu berteriak seperti itu pada mamamu sendiri ya? Lalu mengapa kamu mengatakan jika mama ini bukan mamamu? Ada apa dengan kamu Sela? Wanita itu terlihat sangat marah saat putri kesayangannya Mengatakan jika ia bukanlah mamanya lagi Mama tega membunuh ayah Bahkan dengan cara yang sangat kejam Mama tega melenyapkan nyawa ayah dengan menggorok lehernya Kamu jahat Kamu bukan mamaku Tapi kamu iblis Pergi Dengan histeri Sela berteriak Menyuruh ibu kandungnya sendiri untuk pergi Dan jangan mendekat padanya Marni semakin panik Pasalnya Sela mengatakan itu semua dengan sangat kencang Wanita iblis itu takut jika tetangganya akan mendengar teriakan dari putrinya Tutup mulutmu Sela Dari mana kamu tahu semua itu ha? Semua itu tidak benar Sangga Marni mencoba untuk membohongi putrinya Aku mendengar dengan telingaku sendiri Tadi mama sendiri yang mengatakan jika mamalah Yang telah membunuh ayah dengan cara menggorok lehernya Tidak sayang Kamu tadi pasti salah dengar Mama tidak mungkin melakukan hal kejam itu pada ayahmu sendiri Bukankah selama ini kamu tahu Jika mama sangat mencintai ayahmu Kamu tahu itu sayang Jadi mama tidak mungkin melakukan hal gila itu Kamu pasti salah paham Panjang lebar Marni menjelaskan pada Sela Wanita yang selalu memakai pakaian seksi itu Terus mencoba meyakinkan Sela Bahwa putrinya itu pasti salah dengar Ma, telingaku ini masih berfungsi dengan benar Jadi aku tidak mungkin salah dengar Jelas-jelas tadi mama yang mengakuinya sendiri Jika mamalah yang sudah membunuh ayah Dengan cara menggorok lehernya Lagi Sela mengulangi apa yang didengarnya barusan Cukup Sela Cukup Jangan kamu ulangi lagi perkataan itu Sudah mama bilang Itu semua tidak benar Kamu pasti salah dengar Marni semakin berang pada Sela Matanya melotot sempurna menatap wajah putrinya Ekspresi wajah Marni seperti itu Justru semakin membuat Sela ketakutan Dan terus berjalan mundur Gadis itu seperti bukan melihat ibu kandungnya Melainkan seperti sedang melihat iblis Yang menyerupai wajah ibunya Meskipun Marni selalu jahat Dan bersikap kejam pada tari Tapi jika kepada putri satu-satunya Wanita bertubuh montok itu selalu bersikap Lembut dan selalu memanjakan Sela Karena itu gadis berumur 21 tahun itu Sangat menyayangi ibu kandungnya Namun tidak untuk saat ini Sela merasa apa yang dilihatnya Kini bukanlah ibunya Tidak Jangan mendekat padaku Aku tidak sudi mempunyai seorang ibu pembunuh Kamu bukan ibuku Sekarang aku baru ingat Kenapa dulu di kamarku selalu ada tulisan Jika ibumu adalah seorang pembunuh Ternyata tulisan itu benar Kamu adalah seorang pembunuh Padahal saat itu Ayah masih hidup Entah siapa yang telah kamu bunuh Sebelum kamu membunuh ayahku Sela terus berjalan mundur Hingga ia terpojok di dekat tembok Namun Marni terus berjalan mendekati Sela Dengan nafas memburu Dan mata yang melotot tajam Menatap ke arahnya Pergi Teriak Sela lagi Namun Marni tidak menghiraukan teriakan dari putrinya itu Wanita yang kini hatinya sudah dikuasai oleh iblis itu Terus mendekati Sela Hingga tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi Yang semakin terdengar jelas Seketika Marni langsung panik Ia merasa jika para polisi itu akan menangkap dirinya Tidak Ini tidak mungkin Para polisi itu tidak mungkin bisa menangkapku Aku tidak mau masuk ke dalam penjara Aku harus segera pergi dari rumah ini Marni terlihat sangat panik Seperti orang yang linglung Berjalan mendarmandir tidak tentu arah Kemudian Sela langsung memanfaatkan keadaan ini Gadis itu segera keluar dan menabrak tubuh ibu kandungnya sendiri Hingga Marni tersungkur ke lantai Menyadari hal itu Marni segera bangkit Kemudian menarik tangan Sela dengan sekuat tenaga Kamu mau kemana Sela Kamu harus ikut lari dengan mama Mama tidak mau kamu mengatakan apa yang kamu dengar tadi kepada polisi Karena mama tidak mau masuk ke dalam penjara Marni mencengkram lengan Sela dengan cukup kuat Kemudian wanita jahat itu meraih benda tajam Yang ada di dalam laci kamarnya Benda tajam yang ia gunakan untuk membunuh mantan suaminya Benda tajam itu pula lah Yang ia gunakan untuk mencabik-cabik tubuh ningsi saat itu Lepaskan aku mah Aku tidak mau lari bersama wanita kejam sepertimu Teriak Sela dengan lantangnya Gadis itu sengaja mengeraskan suaranya Agar para polisi itu mendengar teriakannya Marni langsung membekap mulut Sela Agar putrinya itu tidak lagi berteriak Wanita itu takut jika polisi mendengar teriakan dari anaknya sendiri Kamu jangan teriak-teriak Sela Kamu mau para polisi sialan itu mendengar teriakan kamu Atau memang kamu sengaja? Beriak Marni sembari terus membekap mulut putrinya Ayo ikut mama Marni memaksa Sela untuk kabur dari tempat itu lewat pintu belakang rumah itu Namun tiba-tiba Jangan bergerak Tempat ini sudah dikepung oleh polisi Jadi kamu tidak bisa lagi kabur dari kami Seru seorang polisi yang memakai seragam polisi itu Jangan berdekat Kalau tidak Aku tidak segan-segan membunuh anak ini Teriak Marni sembari mengarahkan benda tajam itu pada leher putrinya sendiri Sela mencoba untuk berontak Namun tubuhnya yang kurus tidak kuasa melawan tubuh ibu kandungnya yang berbadan subur Polisi itu kemudian memerintahkan pada teman satu profesinya yang ada di belakang tubuh Marni Dengan isarat mata untuk segera menangkap wanita bertubuh tambun itu Jauhkan pisau itu dari gadis itu Kalau tidak Dengan terpaksa kami akan menembakmu Mendengar ancaman seperti itu Marni justru tertawa terbahak-bahak Tembak saja kalau berani Maka anak gadis ini akan mati di tanganku Seperti ayahnya yang juga mati di tanganku Ma tolong lepaskan Kak Sela Dia itu anakmu ma Tari bersuara Gadis yang selalu disiksa oleh ibu tirinya itu ikut bersama dengan polisi Untuk menangkap Marni Para polisi itu mencari tahu tentang siapa pemilik dari cincin itu kepada Tari Gadis cantik itu sangat hafal siapa pemilik dari cincin tersebut Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton